Seorang tahanan kasus penganiayaan di Kupang diizinkan melayat ayahnya dengan tangan terborgol. Kesempatan melayat tersebut diberikan kepolisian sektor Oibobo Polresta Kupang Kota bagi FN alias Alvin. Alvin dengan didampingi oleh tim kepolisian setempat datang dengan keadaan tangan terborgol. Sesampainya di rumah duka, tangis Alvin tak terbendung di depan jenazah sang ayah. Selain memberikan izin melayat, pihak kepolisian juga mengizinkan Alvin mengikuti tradisi keluarga. Setelah mengikuti tradisi tersebut, pihak kepolisian berpamitan untuk membawa kembali tersangka Alvin. Alvin ditahan di Mapolsek Oibobo untuk melanjutkan proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolresta Kupang Kota Kompospol Risihan Krishna Budiaswanto mengatakan Alvin terlibat kasus penganiayaan. Krishna menyebut pihaknya memberikan izin kepada Alvin sebagai bentuk menghargai sesama manusia. Pertimbangan pemberian izin kepada tersangka Alvin karena tersangka telah menyesali perbuatannya. Pihaknya berharap perhatian dan humanis dari kepolisian dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Tentunya agar tidak terlibat tindak pidana yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!